Dari dulu gagasannya ya mendidik, belajar dan mendidik Kalau ada profesi lain sih, profesi apa sih? Ya mendidik Oh gak ada profesi lain ya, yang saya inginkan gitu gak ada ya? Profesi pendidikan Pendidikan itu menurut kita ini ya luas Segala macam harus start dari pendidikan Nah itulah episode apa namanya Sampai menemukan gantar Diawali dari perjalanan jauh Semua pengalaman itu disimpulkan, digabungkan Maka pengalaman itu menjadi satu ilmu baru Karena kita sensitif apa yang kita lihat Kita rasakan, kita internalisasikan Maka keluar, oh ini harus begini Kita pernah membaca Siapa pemimpin yang orsinil itu? Pemimpin yang orsinil itu pemimpin yang punya gagasan Telah punya gagasan, bisa melaksanakan Telah bisa melaksanakan, bisa mendanai Nah itu kita pegang gitu Gagasan, pelaksanaan, eksekutifnya bisa Pendanaannya bisa Jiwa ma'ahat Atau jiwa pesantren Karena sudah menjadi bahasa umum pesantren Itu artinya jiwa yang menanamkan pada dirinya Bisa Bisa nyaktimat ala nafas Nyaktimat ala nafas itu Berdiri pada pendiriannya yang benar Atau berdiri di atas kakinya sendiri Atau mandiri Sesungguhnya kehidupan usantren mandiri Dan kerja bersama Itulah koperasi Itulah kehidupan Pancasila Jadi gak usah jauh-jauh mencari teori hidup Ekonomi Pancasila itu gimana Semua di Tersiapkan sendiri Dikerjakan sendiri Makna sendiri itu Bangsa Masa kita harus bertahan Sekolah itu Tingkat SMP 2.500 meter Tingkat SMA 2.500 meter Kapan menjadi Kalau begitu kan Gak bisa tidur di Sekolah itu Ulang Mau pendidikan yang seperti itu Ya hasilnya sekarang ini Oh nanti Tidak kenal dengan kehidupan orang tua Kata siapa Maka pendidikan Indonesia itu Kalau ingin Mempunyai karakter Indonesia Mempunyai budi pekerti Indonesia Mempunyai Upper performance Pancasila Ciptakan pendidikan beras ramai Jadi menyongsong tahun 45 itu Ini Kemudian Memberi makan itu Bukan program Karena memang Include di pendidikan itu Makanya Pagi siang malam Dan diberikan Wajib belajar Kenapa gak bagus Selebih yang begitu Gak ada tawuran Di jalan raya itu Gak ada Jadi pendidikan itu Bukan memasukkan ilmu ya Tapi menanamkan Kita ini di mana Katakan di Indonesia Oke Maka kita mengenal Indonesia itu seperti apa Itu kalau tidak dalam pendidikan Repot Maka kita kenalkan Indonesia ini sebuah Tanah air Sehingga menjadi negara Kayu yang paling bisa seperti itu Yang sejati seperti itu Kayu jati Dan kalau dibuat kapal Terbaik Kayu jati 25 tahun 30 tahun Sudah Tiap pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sek Kapan saya Mengapi Untuk Indonesia Maksud Anda Wow Ya sudah bisa dibuat kapal Oke Seperti itu Cintailah sesama Cintailah sesama Cintailah sesama Seperti kamu mencintai dirimu sendiri Dan Cintailah negaramu Cintailah negaramu Cintailah negaramu Seperti kamu mencintai dirimu sendiri Cintailah negaramu Lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri Alangkah indahnya Kita sebagai bangsa Memikirkan Seperti apa Indonesia sepuluh tahun Yang akan datang Kalau ditahui Tidak menjadi Siga ribu Rampat berhormat Terus Kalau kita hanya diam Seperti hari ini Maka ngancur Indonesia Sedangkan Dan tentukan Indonesia Maka apa yang harus Dikersiapkan Dan harus Dikersiapkan Yang utama Yang pertama Adalah Pada Yang cukup Dan kita menandakan Cintailah Seperti apa Yakni juga Menandakan Indonesia Seriap Assalamualaikum Merdeka 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 Saya kalau ngobrol Dengan Syaitu Of Air Selalu ketawa Gitu loh Jadi Untung tidak Tidak Menghilangkan Apa yang akan saya tanyakan Gitu kan Tapi yang paling penting Ketika saya Dibuat ketawa oleh Syaitu Saya jadi semakin Pede Jadi semakin Nyaman Untuk berbicara dengan Syaitu Hari ini Loggers Saya Akan Berbincang-bincang Dengan Syaitu Ungkapan Syaitu Itu adalah Terkadang dalam Mewujudkan Sebuah gagasan Itu Seseorang Tidak menyadari Bahwa Ia telah Berhasil Spesial Talkshow Program Saat ini Kita kasih nama Syaitu Files Episode pertama adalah Keren banget Episodenya Episodenya adalah Bagaimana Seorang Syaitu Dari Gontor Ke Gantar Terus Dengan Membawa Segudang Gagasan Assalamualaikum Syaitu Merdeka Saya Nasaktian Akan Bertanya Diskusi Ngobrol Dengan Syaitu Dan Saya Jadi Ingat Ketika Saya Membaca Filsup Prancis René Descartes Mengatakan Kogito Ergosum Berpikirlah Maka Kamu Ada Bagaimana Dengan Saya Berbuatlah Maka Kamu Ada Jadi Bergeraklah Maka Kamu Hidup Ya sudah Sama Itu Yang Seperti Apa Ya Berbuat Maka Kita Ada Bergerak Maka Kita Hidup Kalau Tidak Bergerak Selesai Ya Pendek Saja Bisa Dimanakan Panjang Oke Siap Kemudian Ketika Seh Berpikir Tentang Sebuah Gagasan Dan Itu Gagasan Yang Besar Saat Apa Saya Memikirkan Gagasan Yang Paling Besar Bukan Yang Gagasan Yang Sedang Atau Kecil Tapi Gagasan Yang Paling Besar Saat Itu Tentang Apa Kalau Ditanya Mengagas Dan Sedang Apa Dalam Mengagas Itu Tidak Bisa Dibayangkan Tidak Bisa Diuraikan Ya Namun Gagasan Yang Paling Besar Diinginkan Adalah Memiliki Dan Melaksanakan Pendidikan Itu Gagasan Sejak Kita Menjadi Sadar Menjadi Orang Kan Sering Kita Ceritakan Bagaimana Waktu Remaja Waktu Masih Sekolah Rakyat Itu Kesukaannya Ya Belajar Dan Mendidik Nah Itu Dari Dulu Yang Diinginkan Itu Membuat Suatu Pendidikan Yang Bisa Merubah Kehidupan Nah Itu Yang Menurut Temat Kita Ketika Itu Itu Besar Maka Nggak Pernah Apa Namanya Berbelok Dari Gagasan Itu Sampai Hari Ini Gitu Tapi Karena Kita Hidup Maka Bergerak Karena Kita Bergerak Mungkin Bertambah Hasilnya Dari Gagasan Yang Kecil Terus Tumbuh 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 Dari Dulu Gagasannya Mendidik Belajar Dan Mendidik Kalau Ada profesi Lain Profesi Apa Ya Mendidik Oh Nggak ada Profesi Lain Yang Saya Inginkan Gitu Nggak Ada Profesi Pendidikan 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 Itu Menurut Kita Luas Segala Macem Harus Start Dari Pendidikan Apapun Maka Kita Katakan Evo Leksos Budan Kamerata Start Dari Pendidikan Menurut Kita Ya Dan Ketika Gagasan Sheikh Keinginan Sheikh Itu Sudah Diketahui Banyak Orang Al Zaitun Atau Al Zaitun Bangsa Indonesia Sudah Tahu Sudah Kenal Sudah Paham Tapi Yang mereka Belum Tahu Ketika Prosesnya Seperti Apa Sheikh Al Zaitun Membangun Mencari Terus Wah Segala macam Dengan Romantika Proses Dari Dari Munculnya Nama Atau Munculnya Pembangunan Zaitun Ini kan tadi Gagasan Gagasan itu Panjang sekali Sejak kita Tamat dari Institut Agama Islam Ciputat Dekarta Ya Itu kita Sudah Mulai Formal Mengajar Di sebuah Tempat Pendidikan Yaitu Di Perguruan Matlawul Anwar Di Menes Paneglang Oke Dari situ Gagasan Sudah keluar Ingin Membesarkan Matlawul Anwar Dalam Arti Pendidikan Satu Ketika Di Tahun 70 Atau 71 Pimpinan Pusat Matlawul Anwar Yang ketika itu Dipimpin oleh Al-Mukarram G.H.J. Wes Abu Bakar Beliau Memberikan tugas Dengan surat Agar Bisa Melaksanakan Membuat Santren Modern Matlawul Anwar Oke Serta-merta Kita terima Ditetapkan Tempat Yang harus Dimulai Ternyata Ketika itu Tempat Yang ditunjuk Bersungguhnya Tanah Wakaf Yang dimiliki Matlawul Anwar Namun Setelah Ditetapkan Akan Dijadikan Tempat Pesantren Yang modern Sang penunggu Tanah Wakaf Itu Tidak rela Ya dengan Dalih Macem-macem Karena juga Beliau-beliau Itu sahabat Kita Nah kita Tarik diri Maknanya Kesempatan Untuk Menciptakan Atau membuat Mendirikan Pesantren Modern Matlawul Anwar Belum Berhasil Nah ketika itu Kita Hindari Supaya Tidak terjadi Perbedaan Yang terlalu Mendalam Dengan Kawan ini Yang Memegang Amanah Di tanah Wakaf Matlawul Anwar Itu Terus kita Berjalan Jalan Jalan Terus Sampai Satu Ketika Terpetik Di dalam Hati Bagaimana Kapan Kita Bisa Mendirikan Lembaga Pendidikan Yang Betul-betul Bisa Mandiri Dan Bisa Merubah Keadaan Menunggu Masa itu Sangat Panjang Karena Kita Harus Melanglang Buana Keluar Negeri Dulu Itu Tahun 80 Setelah Di Matlawul Anwar Kita Belum Bisa Merealisir Amanat Mendirikan Pesantren Muder Matlawul Anwar Kemudian Kita Melanglang Buana Mendapat Tugas Keluar Negeri Oke Ini Tugas Daripada Bapak Muhammad Najir Sebagai Perwakilan Robito Alam Islami Indonesia Tahun 80 Tiga itu Bulan September Tanggal 21 Kita Berangkat Ketempat Tugas Tempat Tugas Yang Ditetapkan Adalah Malaysia Timur Yakni Di Sabah Negeri Bagian Malaysia Timur Sabah Disanapun Cukup Lama Di Dalam Benak Ini Satu Momentum Untuk Katakanlah Mengumpulkan Sedikit Modal Untuk Nanti Kalau pulang Bisa Membuat Satu Tempat Pendidikan Yang Menurut Cita-cita Itu Selama Hampir Sepuluh Tahun Dari Tahun 80 Sampai 89 Akhir Kesempatan Hampir Sepuluh Tahun Itu Setiap Cuti Kita Mendapat Cuti Dua Bulan Dalam Seti Tahun Mendapat Juga Tiket Yang Berupa Uang Nanti Tiket Bisa Dibelikan Untuk Ke Jakarta Dan Sekeluarga Oke Namun Keluarga Kita Tidak Bawa Ke Sabah Itu Tinggal Di Jakarta Masih Jadi Dengan Dana Liburan Diberikan Tiket Itulah Kita Seperti Mengadakan Penelitian Pendidikan Kita Datang Ke Timur Tengah Ada Di Madinah Ada Di Mekah Ada Juga Di Cairo Ada Juga Di Apa Turki Dan Yang Lebih Menjadi Tujuan Itu Yakni Andalus Spanyol Kita Perangkat Lewat Afrika Utara Kita Masuk Al-Jazair Kita Masuk Libya Kita Masuk Turki Apa Namanya Marokis Maroko Kita Menyebrang Jibalt Tujuan Itu Setahap Demi Setahap Ingin Tahu Yang Di Ingin Tahu Yang Di Inginkan Pengetahuan Tentang Pendidikan Di Negara Negara Yang Menuntapininya Islam Nah Sedang Di Andalus Atau Di Spanyol Itu Kita Ingin Tahu Dimana Pusat Pendidikan Atau Pusat Dinasti Islam Ketika Itu Apa Yang Menjadi Hal Yang Menarik Yang Menjadi Ketertarikan Itu Mengapa Segitu Panjang Berkuasa Namun Tidak Ada Bekas Nah Ini Yang Jadi Tanda Tanya Nah Akhirnya Semua Kita Baca Kemudian Eropa Juga Kita Baca Pendidikan Sehingga Tertanam Di Jiwa Sini Pendidikan Yang Akan Kita Buat Nanti Seperti Ini Mixing Campuran Dari Semua Yang Kita Lihat Tapi Dasarnya Yang Utama Pendidikan Di Malaysia Saya Bisa Menyimpulkan Pada Tahun 80 Itu Pendidikan Di Malaysia Itu Sangat Bagus Sejak Tamat Sekolah Rendah Disana Namanya Sekolah Rendah Kalau Di Kita SD Anak-anak Sudah Harus Masuk Ke Sekolah Menengah Kerajaan Yang Ber Dormitori Berasrama Sehingga Disana Di Malaysia Itu Anak Yang Dari SD Entah Itu Strata Bawah Menengah Atas Begitu Masuk Ke Sekolah Menengah Bersama Tidak Ada Kasta Tidak Nampak Ada Kasta Oke Tempat Sekampung Kampungnya Tempat Yang Tidak Ada Listrik Tidak Ada Alat Komunikasi Telepon Masuk Sana Bisa Mengenal Kemajuan Kemajuan Ketika Itu Makan Juga Seperti Itu Gak Ada Pembeda Oke Dan Kita Pada Waktu Tugas Di Sabah Itu Diberi Kesempatan Untuk Ikut Membina Di Sekolah Sekolah Menengah Itu Sering Mendapatkan Sempatan Yang Kita Cari Seperti Apa Sistem Pendidikan Di Malaysia Maka Kita Temukan Pendidikan Di Malaysia Cepat Maju Karena Dibungkus Oleh Sistem Yang Baik Yaitu Dormitori Tadi Atau Mas Rama Sedangkan Itu Bukan Pesan Trend Ya Asrama Biasa Namun Disana Sini Ada Pendidikan Keasramaan Dan Dalam Tempo Sepuluh Tahun Sampai Menjelang Sembilan Puluh Sudah Mendahului Indonesia Satu Mengenal Dirinya Sebagai Bangsa Dua Adat Supan Santun Atau Akhlak Sebagai Pelajar Dan Bangsa Itu Bertanam Menjadi Dirinya Mengatakan Aku Malaysia Nah Itu Yang Kita Rindukan Bagaimana Nanti Supaya Anak-anak Kita Menjadi Indonesia Nah Ada Satu Pengalaman Lagi Tegala Di Sabah Di Malaysia Timur Pada Tahun 82 Kurang Lebih Satu Setengah Tahun Kita Di Sana Ditunjuk Sebagai Dipilih Lagi Dalam Kongres Itu Sebagai Ketua Kalau Di Sana Itu Namanya Presiden Presiden Perkisa Persatuan Warga Indonesia Sabah Sarawak Yang Anggota Atau Warga Negara Yang Di Sana Itu Ratusan Ribu Bahkan Dekat Pada Juta Itulah Yang Kita Pimpin Ketika Itu Itu Sebuah Pengalaman Kita Tengok Bangsa Kita Yang Ada Di Malaysia Ketika Itu Tidak Sulit Mendapatkan Pendidikan Sekalipun Bukan Warga Negara Tidak Sulit Untuk Mendapatkan Perawatan Kesehatan Sekalipun Bukan Warga Malaysia Itu Juga Jadi Catatan Oh Nanti Seperti Ini Kalau Membuat Pendidikan Hasil Menjelang Akhir Tahun 89 Maksud Menjelang Tahun 90 Kita Pulang Kita Pamit Ke Kawan 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 Mengatakan Kamu Salah Sudah Mapan Disini Kok Mau Pulang Kan Disana Susah Cari Kerjaan Oh Saya Disini Bukan Cari Kerjaan Saya Disini Menjalankan Tugas Dan Saya Anggap Sudah Selesai Maka Saya Serahkan Pihak Robito pun Bertanya Mengapa Ya tidak Mengapa Mengapa Kamu ingin pulang Ingin Mendirikan Pendidikan Oh Bagus Sekali Seperti Apa Pendidikan Yang akan Anda Dirikan Saya Belum Bisa Menjawab Karena Belum Mulai Gitu Jika itu Yang Nanya Seperti Apa Pendidikan Yang Mau Dibuat Saya Belum Bisa Menyampaikan Karena Saya Belum Berbuat Namun Bentuknya Nanti Semacam Besar Trend Nah Itulah Episode Apa Namanya Sampai Menemukan Gantar Dia Wali Dari Perjalanan Jauh Semua Pengalaman Itu Disimpulkan Dikabungkan Maka Pengalaman Itu Menjadi Satu Ilmu Baru Karena Kita Sensitive Apa Yang Kita Lihat Kita Rasakan Kita Internal Sasikan Maka Keluar Oh Ini Harus Begini Sampai Di Indonesia Saya Tidak Pernah Canggung Walaupun Lama Di Luar Di Samping Sering Pulang Ya Memang Tujuannya Bukan Menjadi Warga Negara Sana Sekalipun Kawan-kawan Banyak Atau Hampir Semua Jadi Warga Negara Sana Yang Serombongan Dengan Saya Kita Kita Tidak Saya Indonesia Sampai Kapanpun Saya Telah Menjadi Indonesia Menghubungi Kawan-kawan Yang Ada Di Indonesia Seperti Mas Adi Sasono Dan Lain-lain Saya Berbicara Tentang Pendidikan Kalau Mas Adi Sasono Itu Ada Di Ijmi Ya Setuju Cuma Mengatakan Kamu Mimpi Di Siang Polong Susah Membuat Seperti Itu Susah Kita Jawab Ketika Itu Lebih Baik Mimpi Di Siang Polong Kita Tahu Kalau Bangun Ada Matahari Malam-malam Susah Ngelap Ya Ngelap Oke Dan Karena Susah Itulah Maka Saya Berbicara Dengan Sudara Dengan Anda Oh Ya Akhirnya Terkonsolidasi Kawan-kawan Kemudian Kita Mencari Mencari Tempat Mencari Tempat Itu Bukan Sekonyong-konyong Menemukan Gantar Sudah Banyuwangi Kita Cari Magelang Kita Cari Kemudian Ada Menawarkan Di Apa Namanya Bogor Terus Naik Terus Sana Itu Cianjur Cianjur Selatan Semua Kita Datengi Tapi Tempat Yang Kita Datengi Itu Sekalipun Ada Sekalipun Orang Yang Akan Memberikan Itu Ada Tapi Cita-citanya Beda Oke Malah Di Tangerang Ada Tempat Yang Namanya Bala Raja Itu Ada Satu Tempat Seorang Kiai Sudah Ini Saja Dikelola Kita Juga Belum Bukan Seperti Ini Kawan Bertanya Seperti Apa Kok Susah Amat Gak Susah Kita Cari Belum Ketemu Aja Kita Cari Tanah Yang Lebar Yang Luas Setelah Itu Sampai Ke Sumatera Oh Kelampung Memang Luas Tanah Tapi Ujungnya Tidak Pas Akhirnya Menemukan Tempat Yaitu Di Gantar Menemukan Tempat Di Gantar Itu Pun Bukan Satu Kesengajaan Karena Awalnya Sudah Kita Temukan Tanah Yang Teritorialnya Itu Kabupaten Subang Ada Namanya Cicik Kalau tidak Salah Ketika Itu Salah Perbatasan Subang Sudah Jadi Harga Sudah Mau Mau Diproses Untuk Dijadikan Ini Caloknya Itu Menggagalkan Merubah Akhirnya Kita Tinggalkan Dalam Perjalanan Kita Temukan Tempat Yang Namanya Gantar Itu Pun Kita Belum Tahu Bahwa Disitu Ada Tempat Kita Berhenti Di rumah Makan Disitu Ada Sampai Hari ini Ada Itu Di Simpang Empat Gantar Simpang Empat Gantar Iya Hanya Satu-satunya Rumah Makan Iya Terus Ada Orang Datang Seperti Pujuk Dicinta Ulam Tiba Orang Menawarkan Kemudian Kita Sambut Dimana Karena Ada Bahasa Ada Tempat Tapi Kurang Bagus Mana Yang Tempat Kurang Bagus Memang Kalau Dihitung Dulu Nah Dihitung Sekarang Gak Bisa Kalau Dihitung Dulu Mobil Kita Taruh Di Keluar Di Perabatan Itu Kita Jalan Kaki Karena Mobil Gak Bisa Lewat Jangan Digambarkan Gantar Hari Ini Terus Ditunjukkan Ini Ada Berapa Bapak Mau Berapa Jadi Ditantang Seratus Ada Enggak Seribu Pun Ada Pak Semangat Itu Walaupun Susah Kalau Kami Istilahkan Itu Tempat Buang Buang Anak Jin Kalau Mau Kesana Itu Minta Dihantar Oleh Kita Ini Ukuran Segini Berapa Ada Itu 50 Hektar Kalau Sampai Situ Ada Suratnya Ada Ditunjukkan Berapa Harganya Segini Entah Jelai Kalau Dijual Mahal Mahal Yang Bagus Harganya Sepakat Sepakat Harga Di 60 Hektar Itulah Kita Mulai Mulai Dalam Arti Oh Ini Bisa Dikembangkan Dan Ketika Itu Kita Membuat Saung Disitu Untuk Menerima Siapa Saja Yang Akan Melepas Lahannya Jadi Kita Sendiri Juga Heran Kok Ada Momentum Seperti Ini Tidak Seberapa Lama Itu Kita Bisa Mengumpulkan Atau Memberikan Ganti Rugi Kepada Pemiliknya Yang Jumlanya Cukup Besar Nah Setelah Itu Pak Bupati Mungkin Melalui Staffnya Bertanya Berapa Banyak Yang Diperlukan Nah Kita Putus Tusan Bisa Diberikan Berapa Kami Minta Fatwa Tanah Minta Berapa Ya Diberinya Bupati Kalau Bisa 2000 Untuk Apa Untuk Pendidikan Pendidikan Apa Pesantren Kenapa Pesantren Banyak Banyak Kenapa Pesantren Di Tempat Yang Jauh Dari Mana Mana Itu Pak Bupati Ketika Itu Namanya Kolonel O.B. Mustafa Dikasih Surat Fatwa Tanah Jadi Sekitar Itu Sejumlah 2000 Itu Boleh Dipebaskan Pelan-pelan Nah Disini Banyak Yang Bertanya Setelah Berdiri Itu Banyak Yang Bertanya Dari Mana Modal Awalnya Modal Awalnya Dari Kantong Masing-masing Boleh Tahu Berapa Orang Satu Tuh Banyak Banyak Kawan-kawan Kita Punya Gambaran Pada Kawan-kawan Itu Sudah Jual Saja Rumah Yang Di Jakarta Itu Mahal Itu Nanti Kita Belikan Disini Murah Ini Disini Jadi Punya Tempat Luas Kalau Disini Kalau Di Jakarta Kan 100 Meter Sepertinya Gagak Itu Disepakati Kalau Hanya Bicara Panjiku Milang Saja Ya Mungkin Punya Uang Cuma Terbatas Jadi Banyak Orang Seakan-akan Panjiku Milang Tidak Punya Modal Gitu Kan Ada Cuma Terbatas Maka Keterbatasan Itulah Kita Bersama-sama Kita Pernah Membaca Siapa Pemimpin Yang Orsinil Pemimpin Yang Orsinil Itu Pemimpin Yang Punya Gagasan Telah Punya Gagasan Bisa Melaksanakan Telah Bisa Melaksanakan Bisa Mendanai Itu Kita Pegang Gagasan Pelaksanaan Eksekutifnya Bisa Pendanaannya Bisa Pendanaan Itu Bukan Berarti Dari Kantong Sendiri Kantong Bersama-sama Karena Ide Ditawarkan Kita Laksanakan Bersama-sama Untuk Melaksanakan Ada Pendanaan Bersama-sama Kalau Sendiri Ya Mungkin Hanya Satu Batak Semennya Belum Ada Nah Kalau Seratus Orang Ada Yang Batu Batak Ada Yang Semen Ada Yang Besi Jadilah Satu Proyek Kemudian Pembebasan Lahan Ketika Itu Jangan Diukur Hari Ini Hari Ini Ya Mahal Sekarang Dulu Dulu Itu Orang Diberi Tidak Mau Barangkali Satu Contoh Awal-awal Kita Masuk Gantar Itu Susah Mencari Rumah Yang Pantes Itu Kemudian Banyak Menghuni Rumah Itu Yang Meninggalkan Rumahnya Dan kerja Di Jakarta Entah Seperti Apa Dan Ketika Kita Awal-awal Membangun Itu Warga Sekitar Gantar Itu Mempersilahkan Ditempati Gak Pake Bayar Yang Penting Ditunggu Dirawat Menurut Karena Apa Karena Percaya Atau Apa Mereka Ya Karena Memang Ada Orang Banyak Kemudian Rumah Itu Ditinggalkan Ya Dititipkan Oke Itu Berjalan Sampai Tiga Tahunan Itu Setelah Itu Baru Mengerti Harga Sebuah Tempat Kemudian Kanan Kiri Sudah Di Perbaiki Karena Mengikuti Perbaikan Yang Diazai Dulu Mulai Masuk Kesana Membangun Itu kan Kurang Lebih 94 Atau 95 Itu Orang Tidak ada Yang Mau Apa Namanya Merawat Rumah Yang Sedang Ditinggalkan Mengapa Tidak Banyak Orang Jadi Ada Rumah Ditinggalkan Ke Jakarta Tau Disini Banyak Di Azaitun Disitu Banyak Yang Kerja Mau Numpati Enggak Enggak Usah Disewa Ditandani Saja Dipersihkan Dirawat Sampai 99 Baru Berubah Minta Di Vewa Oke Nah Itu Kondisi Dulu Jadi Tidak Bisa Dibayangkan Banyak Orang Apa Namanya Para Sahabat Yang Kerja Disitu Di Tempat Kita Itu Rumah Enggak Nyewa Disuruh Nempati Disuruh Nempati Selama Lebih Kurang Tiga Tahun Itu Kurang Lebih Tiga Tahun 99 Baru Ada Perhitungan Karena Apa Jalan Sudah Kita Dandani Rapi Orang Orang Sudah Padang Bangun Oh Ini Gak Boleh Kalau Diverikan Begini Terus Itu Akhirnya Minta Dibayar Dan Sangat Murah Ketika Itu Kalau Di Jakarta Belum Tentu Satu Tahun Sekali Berubah Harga Kalau Sewa Rumah Mungkin Lima Tahun Sepuluh Tahun Baru Berubah Ketika Itu Dari Tahun 99 Sampai Tahun 10 Itu Tiap Tahun Berubah 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 Jadi Sudah Bisa Berpikir Ekonomi Nah Itu Cerita Awal Sampai Berdirilah Satu Bangunan Untuk Tempat Sekolah Dan Satu Bangunan Untuk Asrama Ketika Itu Masih Belum Punya Nama Punya Nama Menjelang Dibuka Itu Tiga Bulan Sebelum Dibuka Ada Sebelum Diresmikan Departemen Agama Yang kita Minta Izin Menanya Apa Namanya Ini Kita Bilang YPI Yayasan Pesantren Indonesia Bukan Nama Nama Pondoknya Ini Apa Kan YPI Itu Yang Mendirikan Oh Jadi Perlu Nama Kita Nggak Fikir Panjang Karena Selalu Membaca Wattini Wazaitun Wattur Risinin Wadhal Balatil Amin Dan Seterusnya Ini Ayat Surat Ini Berbicara Tentang Manusia Untuk Menjadi Dirinya Entah Setelah Jadi Itu Menjadi Mu'min Atau Lawannya Mu'min Kok Ada Dua Yang Disebut Dalam Bentuk Tanaman Ada Satu Lagi Dalam Bentuk Gumong Nah Kita Milih Zaitun Mengapa Milih Zaitun Di Jakarta Sudah Ada Atin Atin Dulu Yang Disebutkan Wattin Sudah Ada Di Jakarta Walaupun Ketika Itu Masjid Masjid Atin Ya Nah Kita Sampaikan Itu Pun Menyampaikan Nama Bukan Kita Datang Ke Kantor Melalui Telepon Saja Pak Namanya Azaitun Oh Ya Gak Pakai Nanya Mengapa Jadi Kalau Ditanya Mengapa Ya Kepengen Supaya Gampang Filosofinya Ya Karena Itu Berbicara Tentang Manusia Oke Untuk Menciptakan Manusia Yang Baik Ya Menjadi Manusia Yang Baik Yang Terkadang Diangkat Menjadi Martabat Tinggi Juga Sebaliknya Makanya Pendidikan Kan Itu Tujuannya Mempersiapkan Anak Didik Supaya Menjadi Dirinya Tentunya Dirinya Yang Terbaik Sudah Menerjemahkan Itu pun Setelah Diterima Oh iya Boleh Nama itu Apa ya Filosofinya Kita Baca Ayat Saja Jadi Tidak Di Apa Istilahnya Oh hasil Istiqor Nanda Ditanya Belum punya Nama Tunggu Sebentar Saya cari Alhamdulillah Jadi Jangan Jauh-jauh Mencari Karena Ada di Quran Ya Begitu Saya lebih Prefer Disebut Pesantren Azaitun Atau Mahat Azaitun Mahat Kenapa Ya Mahat Itu Punya Maksud Yang Jauh Pesantren Itu Baru Dikenal Oleh Bangsa Indonesia Oke Tetkala Kita Masuk Ke Gontor Gontor Itu Tidak Mengaku Pesantren Pondok Orang Jawa Timur Belum Pernah Mengucapkan Tempat Tempat Yang Sekarang Terkenal Pesantren Sebagai Pesantren Pondok Kalau Bertanya Pondok Kemana Adanya Bahasa Pesantren Itu Baru Maka Pondok Itu Tempat Orang Yang Ingin Mendekatkan Dirinya Bada Kiai Untuk Belajar Nah Biasanya Hal-hal Yang Seperti Itu Dalam Dibahasa Harapkan Mahat Maka Kita Mahat Azaitun Nah Di Dalam Apa Administrasi Departemen Agama Nggak ada Mahat Adanya Pesantren Ke Pesantrenan Tidak ada Kemahat Ya ikut Saja Administrasinya Begitu Kita izinnya Begitu Nama kita Mahat Mahat Itu Untuk Mendidik Orang Yang Apa Itu Patuh Dengan Janjinya Komitmen Komitmen Tinggi Jadi Berjanji Dan Patuh Kepada Janjinya Tempatnya Itu Mahat Jiwa Mahat Atau Jiwa Pesantren Karena Sudah Menjadi Bahasa Umum Pesantren Itu Artinya Jiwa Yang Menanamkan Pada Dirinya Bisa Neklimat Alan Nafes Neklimat Alan Nafes Itu Berdiri Pada Pendiriannya Yang Benar Atau Berdiri Di atas Kakinya Sendiri Atau Mandiri Atau Kata Bung Karno Berdikari Itu Jiwa Mahat Itu Jiwa Pesantren Kalau Kita Apa Namanya Compare Atau Kita Bandingkan Atau Kita Sejajarkan Di Israel Itu Ada Yang Seperti Pesantren Begitu Yang Namanya Kibut Kehidupan Yang Sosialistis Jadi Kerja Bersama Makan Dari Hasil Kerja Bersama Itu Tempat Milik Bersama Jadi Arahnya Sosialistis Nah Sedangkan Mahat Itu Mirip Seperti Itu Tapi Masing-masing Ini Punya Hak Kalau Di dalam Kibut Hak Bersama Itu Membedakan Antara Kepesantrenan Dengan Kibut Tapi Cara Hidupnya Kalau Pesantren Yang Hakiki Mirip Atau Kibut Itu Mirip Pesantren Yang Hakiki Ini Atau Sebaliknya Maka Pimpinan-pimpinan Di Israel Itu Rata-rata Keluaran Kibut Dasarnya Itu Sehingga Dia Menanamkan Diri Pada Pendiriannya Awal-awal Di Indonesia Juga Begitu Keluaran Pesantren Atau Keluaran Mahat Menampilkan Jati Dirinya Sebagai Orang Pesantren Nah Dari Itu Kita Ingin Menampilkan Pesantren Itu Persis Dengan Jiwanya Maka Betkala Kita Mendirikan Azaitun Artinya YPI Atau Yayasan Pesantren Indonesia Mendirikan Azaitun Itu Yang Pertama Azaitun Ini Berspirit Atau Berjiwa Pesantren Bukan Pesantren Tapi Berjiwa Pesantren Jiwa Pesantren Itu Ya Kehidupan Yang Seperti Dicerminkan Dalam Sila Kelima Itu Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakatnya Itu Kalau Pancasila Kan Mewujudkan Satu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Karena Ini Sebuah Perkumpulan Pendidikan Maka Untuk Masyarakat Di Dalamnya Itu Diwujudkan Secara Mandiri Maka Jangan Ada Mengaku Orang Pesantren Namun Makan Saja Kita Beli Makan Kok Beli Setelah Makan Membeli Jiwa Percaya Diri Dan Berdiri Di atas Kaki Sendiri Itu Kurang Sehingga Azaitun Mempersiapkan Semua Apa Namanya Sarana Untuk Hidup Mandiri Dipersiapkan Awal Sehingga Terkala Kita Mempersiapkan Konsumsi Untuk Seribu Orang Ya Dari Hasil Apa Namanya Mengoperasionalkan Lahan Disitu Ingin Makan Telur Ya Melihara Ayam Atau Itik Bebek Dan lain Sebagainya Dipersiapkan Secara Mandiri Dilaksanakan Secara Mandiri Nah Kehidupan Itulah Yang Dinamakan Kehidupan Pesantren Sesungguhnya Kehidupan Pesantren Mandiri Dan Kerja Bersama Itulah Koperasi Itulah Kehidupan Pancasila Jadi Tidak Usah Jauh-jauh Mencari Teori Hidup Ekonomi Pancasila Itu Gimana Semua D Persiapkan Sendiri Dikerjakan Sendiri Makna Sendiri Itu Bangsa Kalau Dalam Kampus Ya Kampus Itu Maka Perputarannya Itu Ada Di Lingkaran Apa Namanya Bangsa Itu Kalau Selalu Mengalir Di dalam Bangsa Ini Maka Bangsa Ini Akan Kaya Kalau Dalam Satu Tempat Pendidikan Tempat Pendidikan Itu Akan Mampu Menjalankan Seperti Inilah Banyak Yang Belum Melaksanakan Sehingga Terkejut Melihat Keadaan Azaitun Itu Bukan Bukan Apa Namanya Jajadian Bukan Proses Berproses Gak Simsalabim Berproses Karena Prosesnya Itu Kebersamaan Tadi Mandiri Itu Artinya Kerja Untuk Keperluan Lingkungan Itu Secara Mandiri Laksanya Kebersamaan Itulah Koperasi Itulah Ekonomi Pancasila Itulah Ekonomi Kerakyatan Dan Itulah Yang dilakukan Oleh Azaitun Yang Tidak Melakukan Seperti Itu Terkejut Gimana Ngasih Makan 5.000 Orang Ya gak Gimana Gimana Dimasak Saja Karena Apa Punya Beras Punya Ikan Punya Ternak Telur Punya Daging Ternak Daging Jadi Gak Susah Nah Yang Seperti Ini Tidak Tidak Sekonyong Dibuat Melalui Proses Jadi Kalau Sudah 25 Tahun Kita Suruh Bercerita Gimana Awalnya Susah Membayangkan Tapi Tapi Saya Bisa Itu Menceritanya Ya Bukan Itu Cerita Kalau Membayangkan Detail Susah Kemudian Saya dalam Kebersamaan Ya kan Dalam Kebersamaan Memproses Terus Dalam Perjalanan Ya Satu Dua Orang Itu Sudah Tidak Memahami Kebersamaan Itu Kalau Saat Itu Ada Suatu Peristiwa Apa Apa yang Saya Lakukan Ya Kebebasan Saja Maunya Seperti Itu Memilinya Silahkan Baman Syafal Yukmin Kan Begitu Kata Ajaran Ilahi Baman Syafal Yakfur Yang Mau Bersama Sama Hayo Yang Mau Tidak Bersama Silahkan Jadi Jangan Terlalu Difikirkan Nanti Diumpamanya Suatu Ketika Ingin Kembali Ya Ayo Masuk Untuk Punya Kita Nggak Usah Ada Rasa Apa Itu Tendam Sakit Hati Nggak Usah Ya Tapi Ketika Menjadi Anti Mainstream Atau Katakan Kita Beda Sendiri Dari Beberapa Orang Gitu Gimana Jawab Kita Nggak Pernah Beda Sendiri Persepsi Mereka Persepsi Orang Itu Kenapa Harus Kita Bersandar Pada Persepsi Orang Persepsi Itu Siapa Saja Boleh Perpersepsi Tapi Kan Mana Sumber Yang Kita Pegang Teguh Dan Apa Yang Kita Lakukan Ini Bukan Sendiri Banyak Yang Melakukan Seperti Ini Cuma Kadang-kadang Ada Perbedaan Di Nama Dan Lain Lain Dan Cara Menempuhnya Jadi Jangan Khawatir Sendirian Akhirnya Azaitun Jadi Akhirnya Azaitun Menggah Beberapa Orang Mengatakan Seperti Itu Tapi Mereka Nggak Tahu Dalam Seh Memproses Itu Pastinya Seh Mendapatkan Kendala Kendala Masih Ingat Kendala Apa Saja Kalau Kendala Diingat Ingat Nanti Menjadi Pikiran Kita Kendala Terus Sudah Lupakan Menjadi Kendala Itu Cari Jalan Keluar Yang Baik Saat Itu Jalan Keluarnya Apa Cari Yang Terbaik Yang Terbaik Itu Apa Yang Kita Cita Citakan Yang Tidak Keluar Daripada Tuntunan Tuntunan Kalau Pendidikan Seperti Yang Kita Laksanakan Ini Ajaran Ilahi Ajaran Ilahi Itu Disimpulkan Dalam Negara Ini Ketuhanan Yang Mahesha Yang Nanti Keluar Bahasa Kemanusiaan Yang Nanti Keluar Bahasa Persatuan Persatuan Itu Tidak Mengikat Merdeka Tidak Mengikat Kalau Tidak Mau Bersatu Silahkan Sesimpel Itu Ya Memang Untuk Apa Dicari Yang Sulit Karena Yang Ringan Pun Bisa Ditemukan Apa Dicari Yang Berat Ya Dalam Podcast Kami Dengan Seorang Tokoh Di Mekar Jaya Gantar Itu Cerita Bahwa Saat Itu Sampai Sampai Katanya Yang Sekarang Namanya Seh Panjir Gumilang Itu Pakai Apa Pahat Ya Apa Apa Itu Getok 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 Itu Kan Kendala Terus Maksudnya Kerja Pakai Manual Pakai Apalah Manual Sampai Tanahnya Kan Tandu Segala Macem Itu Merupakan Kendala Kalau Buat Saya Tapi Akhirnya Sekarang Seh Mampu Melewati Itu Semua Bagaimana Seh Saat Itu Memberikan Encourage Atau Dorongan Kepada Tim Karena Kita Tidak Merasa Itu Kendala Yang Kita Rasakan Kemampuan Ketika Itu Baru Disitu Maka Ditingkatkan Kemampuannya Maka Meningkat Setahap Yang Tadinya Dipacul Maka Pindah Paculnya Pacul Yang Pakai Mesin Itu Berapa Tahun Proses Lama Maksudnya Dari Pakai Pacul Sampai Pakai X K Lama Ada Tahunnya Itu Lama Mendirikan Berapa Tahun Itu Saya Menirikan Abu Bakar Membuat Fondasinya Itu Hampir Tiga Tidak Hampir Dua Tahun Fondasi Saja Karena Apa Karena Dicanggul Ada Itu Canggul Yang Lancip Itu Oh Ya Ya Ada Di Garpu Lari Dan Tanahnya Bukan Tanah Seperti Di Jakarta Yang Porus Disini Tanah Lihat Musim Kering Seperti Batu Musim Hujan Seperti Lumpur Tapi Kan Itu Yang Kita Punya Mau Nyari Yang Mana Maka Kita Tata Dan Sambil Cari Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Alat Yang Pakai Mesin Kan Ada Perbankan Kalau Kita Tidak Punya Uang Kan Ada Perbankan Kita Gunakan Persahabatan Dengan Orang Yang Punya Bank Karena Ketika Itu Yang Bersahabat Baik Itu Si Aisy Dulu Kenapa Karena Pemiliknya Itu Saya Kenal Oke Di Samping Kenal Dikasih Rekomendasi Oleh Tantanya Itu Orang Baik Nah Nggak Tahu Baiknya Dari Mana Padahal Kitanya Tuker Uang Saja Ulang Dari Malaysia Tuker Uang Oke Oke Dari Situ Ya Oh Dari Sejarah Itu Berjalan Oke Terus Terakhir Sudah Wafat Kita Ditunjukkan Oleh Staf Tuker Uang Sekarang Tidak Disini Ada Bank Bank CIC Alamatnya Ini Saya Cari Dilanjutkan Oleh Kepunak Kanda Begitu Kita Kenalkan Nama Sudah Oh Iya Tante Saya Pesan Itu Itu Seperti Kita Mendapatkan Tanah Di Mekarjaya Bukan Dicari Tahu Terjadi CIC Juga Begitu Kita Nggak Nyangka Ada Bank Karena Tadinya Main Canger Saja Terus Kenal Dengan Tantanya Bulan Ini Sampai Kita Bisa Pinjam Meminjam Itu Ambil Kredit Kalau Nggak Nggak Punya Nggak Punya Kawan Begitu Nggak Bisa Oke Orang Mengatakan Seakan-akan Kita Ini Sudah Apa Namanya Milioner Dengan Milioner Tidak Mengapa Kita Berani Pinjam Ke Bank Karena Kita Punya Oh Ini Nanti Bulan Ini Pasti Saya Dapat Uang Sekian Kawan-kawan Kumpulkan Ada Yang Berikan Seribu Dua Ribu Maka Berani Minjam Sejumlah Itu Dan Tidak Lama Kita Meminjam Seperti Itu Tidak Lama Setelah Kita Punya Simpanan Simpanan Itu Kita Titipkan Ke Bank Kemudian Kita Ambil Uang Bank Jadi Dapat 95% Kadang-kadang Kalau Jangan 95% 97% Ya Dan Faedahnya Ringan Karena Uang Dengan Uang Dikenalkanlah Dalam Tatanan Ekonomi Perbankan Kepada Kita Ini Namanya Back to Back Saya Menjalankan Itu Sejak Dari Tahun 90 Berapa 94% Mulai 97% Back to Back to Back Uang Bank Kita Pakai Uang Kita Simpan Terjadilah Krisis Monetar 98 Setahun Kemudian Tahun 97 98 98 98 Yang Dasar Itu Ya Ketika Itu Pemilik Bank Saja Mengatakan Pindahkan Pindahkan Kedolar Oh Tidak Saya Orang Rupiah Saya Sudah Menjadi Diri Saya Indonesia Tidak Bisa Sampai Keuangan Pun Saya Tidak Mau Mendapat Ketika Itu Berizki Nomplok Ya Bagaimana Ada Bunga 75% Nah Akhirnya Kawan-kawan Yang Dipang Itu Mengatakan Wah Ini Yang Benar Gak Mau Merubah Kedolar Saya Sudah Menjadi Indonesia Sampai Rupiah pun Saya Pertahankan Dan Rizki Nomplok Perkembangan Bunga Kalau orang Ngatakan Bunga Kalau saya Ngatakan Faedah Dari Jam Ke Jam Dan Saya Dikasih Tahu Pak Nanti Sore Ini Sekian Makasih Pagi Pagi Ini Sekian Itu Faedahnya Memang Kalau di Kurs pada Dolar Menjadi Kecil Kita Tapi Dari Faedah Itu Mengimbangi Melebihi Dapat Dolar Disitulah Kita Bisa Membangun Agak Cepat Oke Kita Rubahlah Alat Mulai tahun 97 Itu ya 97 97 lah Oke Alat-alat Kita Rubah Dimesinkan Abu Bakar Sudah Berdiri Walaupun Itu Abu Bakar Paling Lama Membangun Karena Mendirikan WF Itu Rame-rame 50 orang Itu Iket-iket Setelah Itu Enteng Oh Pake Ini Oh Pake Ini Oh Pake Ini Gagal-gagal Sudah Sudah Gagal Macul Lagi Di saat Orang-orang Merasakan Kekurangan Contoh 97 98 Itu kan Indonesia Kacau Kacau Ekonomi Tapi saya mendapatkan Keuntungan Mendapatkan keuntungan Besar Itu Pake cara apa sih Nggak tahu Karena berdiri Di atas Indonesia Saja Saya tidak Mau merubah Uang Tukar ke Dolar Ini rupiah Ini harus dipertahankan Walaupun Dinasihati oleh Yang kemilik Bang itu Dolar Kan Pak Ini nanti Rupiah Nggak ada Enggak Lalu ternyata Itu tadi Yang memberi Keuntungan Itu Tapi apa ya Karena itu aja Seh Sedangkan perjalanan Seh Sedangkan perjalanan Seh itu kan Dari Malaysia Terus Perjalan-perjalan Sampai akhirnya Seh resign Terus Saya menemukan Apa Gantar Yang tanahnya Seperti itu Terus tahun 1998 Bahkan ada bahasa Atau lagu Aku cinta rupiah Gitu kan Betul Tapi Saya tidak melakukan Atau tidak pengaruh Tidak terpengaruh oleh orang Yang Orang bank Berarti paham Betul dong Harusnya Tapi saya tidak Tidak mengikuti Hanya karena Cinta Cinta rupiah Artinya cinta rupiah itu Cinta Republik Indonesia Ketika itu Di saat Orang-orang Sudah Menjadi Dolar Saya Telah Menjadi rupiah Mendapat Hikmah besar Baidah besar Soal pendidikan Saya 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 masih ingin Seh menjawabnya Soal pendidikan Tapi kan Seh mencontoh Malaysia Bukan Indonesia Ya benar Gimana Seh bisa bilang Oh Kalau mencontoh itu Dari mana saja Untuk dijadikan Indonesia Masa kita harus Bertahan Sekolah itu Tingkat SMP 2500 meter Tingkat SMA 2500 meter Kapan menjadi Kalau begitu Kan gak bisa tidur Di Sekolah itu Ulang Mau Pendidikan yang Seperti itu Ya hasilnya Sekarang ini Oh nanti Tidak kenal Dengan kehidupan Orang tua Kata siapa Ya 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 Pendidikan berasrama Itu bukan Mengisolir Dari pendidikan Apa namanya Rumah tangga Di sendiri Kan ada Musim libur Intensif Satu semester Satu bulan Intensif Sepenuh Hari Dalam satu bulan Itu bergaul Dengan orang tua Oke Dan dalam Pelaksanaan Harian tergala Belajar Orang tua Sambang Bahasa jawanya Oke Berkunjung Oke Ya Jadi gak ada Alasan Maka pendidikan Indonesia itu Kalau ingin Mempunyai Mempunyai karakter Indonesia Mempunyai budi Bekerti Indonesia Mempunyai Performan Pancasila Ketakan pendidikan Berasrama Dan Itu Di setiap Kabupaten Dan Itu Seribu Hektar Kedaga Nanti Keluar dari Pendidikan Itu Sudah Vokasionalnya Ada Yang Keilmuan Saja Ada Akademik Karakternya Punya Karakter Punya Pancasilanya Terlaksana Dalam Praktek Jiwa Indonesia Rayanya Ter Jilmakan Jadi Menyongsong Tahun 45 Itu Ini Kemudian Memberi makan Itu Bukan Program Karena Memang Include Di pendidikan Itu Makanya Pagi Siang Malam Dan Diberikan Wajib Belajar Apa Gak Bagus Yang Begitu Gak Ada Tawuran Di Jalan Raya Itu Gak Pemikiran Saya Yang Saya Dari Tadi Dengar Itu Saya Mengutip Seorang Tokoh Jika Kamu Menghindar Dari Kritik Jangan Buat Yang Besar Itu Gimana Saya Menghindar Dari Krisis Kritik Kritik Pemikiran Saya Selalu Out of The Box Bagaimana Orang Dikritik Atau Mengkritik Itu Gak Menunggu Besar Gak Menunggu Kecil Orang Mengkritik Itu Maunya Otaknya Otaknya Mau Ngeritik Ngeritik Besarkah Dia Kecil Kedia Mau Ngeritik Ngeritik Emang Betabiat Bukan Tapi Keinginan Ketik Dan Itu Kebebasan Manusia Yang Terima Kritik Juga Jangan Menyesal Dikritik Orang Jalan Saja Pada Pendirian Sehingga Azaitun Seperti Ini Jangan Contohkan Azaitun Nanti Terlalu Egois Itu Ya Semua Harus Begitu Kapan Kita Berani Melangkah Yang Lebih Jauh Kalau Takut Dikritik Orang Pendidikan Seh Pilih Sebagai Lokomotif Tadi Seh Udah Bilang Kalau Hanya Pendidikan Yang Mampu Yang Bisa Menjawab Tantangan Peradaban Dunia Menjadi Lebih Baik Setelah Pendidikan Azaitun 25 tahun Sekarang Ya Dengan Segala Macam Problematika Yang Saya Alami Itu Apalagi Yang Akan Saya Buat Yang Masih Hubungan Dengan Pendidikan Jadi Pendidikan Itu Bukan Memasukkan Ilmu Ya Tapi Menanamkan Kita Ini Dimana Katakan Di Indonesia Oke Maka Kita Mengenal Indonesia Itu Seperti Apa Itu Kalau Tidak Dalam Pendidikan Repot Maka Kita Kenalkan Indonesia Ini Sebuah Tanah Air Sehingga Menjadi Negara Yang Indonesia Ini Bukan Amerika Yang Dataranya Luas Tapi Satu Lompok Terus Dibelah Oleh Laut Lompok Lagi Kumpulan Tanah Dibisahkan Laut Kumpulan Tanah Bisahkan Laut Waga Bantas Dinyamakan Tanah Air Artinya Negara Kepulauan Maka Harus Dikenalkan Kepada Anak Didik Serta Didik Supaya Kenal Darat Supaya Kenal Laut Nah Pendidikan Yang Seperti Itu Harus Punya Sarana Yang Cukup Bisakah Kita Katakan Kalau Kita Masuk Kepada Vokasi Vokasional Sekolah Vokasional Bisakah Kita Memberikan Didikan Seperti Itu Kalau Sekolah Katakan Seluas Satu Hektar Tidak Bisa Terus Berada Dimana Mana Oke Kalau Ingin Mengenalkan Indonesia Dan Hasil Pengenalan Itu Artinya Pendidikan Itu Masuk Kedalam Peserta Didik Buatlah Tempat Pendidikan Yang Sempurna Mumpuni Indonesia Bisa Contoh Indonesia Itu Punya 570 Tingkat Kabupaten Coba Kalau Kita Konversi Kebutuhannya Itu Pada Tanah Per Satuan Pendidikan Unit Pendidikan Itu Seribu Hektar Kan Baru 570 Ribu Hektar Untuk Bangsa Untuk Mendidik Bangsa Disitu Nanti Anak Didik Itu Mengenal Bagaimana Pertanian Karena Sumber Pangan Itu Diambil Dari Pertanian Maka Ditanamkan Kalian Bisa Makan Kalau Bisa Nanam Kalian Bisa Nanam Bisa Makan Lebihnya Kita Jual Bukan Mengekspot Menjual Hasil Setelah Dimakan Cukup Kamu Makan Tidak Cukup Dengan Karbohidrat Yang Dihasilkan Dari Tanah Kamu Mesti Menambahkan Protein Protein Dari Pemeliharaan Yang Ada Di Darat Dan Protein Yang Ada Di Tempat Tanpa Memelihara Tempatnya Laut Negara Maritim Negara Kepulauan Itu Laut Yang Banyak 75% Indonesia Itu Laut Kala Dididik Seperti Itu Kenal Laut Kenal Laut Bukan Hanya Untuk Rekreasi Berenang Bukan Gimana Menggali Apa Namanya Isi Isi Laut Dia Kenal Nanti Oh Sarana Yang Diperlukan Menghantarkan Dari Pulau Ke Pulau Tidak Jembatan Betapa Mengganggunya Kalau Jembatan Dibuat Pulau Jawa Disambung Ke Pulau Sumatera Di Jembatan Dan Itu Lalu Lintas Armada Besar Lewat Situ Nanti Armada Laut Kita Gak Bisa Lewat Kapal Induk Nabrat Tiang Nanti Dia Pakai Kapal Kapal Itu Katakanlah Untuk Mencari Ikan Modern Dia pakai Plat Marine Plat Yang tidak Modern Yang tradisional Pakai Kayu Oh Kayu sudah Habis Nanem Tadi Seribu Hektar Itu Untuk Penghijauan Lingkungan Hasilnya Untuk Keperluan Mariti Olama Masa itu 25 tahun Sudah cukup Kalau Kayu yang Panjangnya 12 meter Sudah Punya Membuat Kapal itu Minimal 12 meter Itu Kayunya Punya Tidak Usah Nebang Hutan Di Sana Terus Kayu Yang Kita Tanam Kayu Yang Bisa Tumbuh Lagi Kalau Dipotong Kayu Yang Paling Bisa Seperti Itu Yang Sejati Seperti Itu Kayu Jati Dan Kalau Dibuat Kapal Terbaik Kayu Jati 25 30 Tahun Sudah Tiap Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Se Kapan Saya Mengapi Untuk Indonesia Maksud Anda Ya Sudah Bisa Dibuat Kapal Seperti Itu Ya 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 Nah Kalau 2000 Meter Nggak Bisa Indonesia Itu Punya 19 Juta Meter Hektar 19 Juta Bukan 19 Juta Hektar Ya 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 Kenapa Kita Orientasinya Ekonomi Bukan Bukan Orientasinya Warga Negara Yang Mampu Mengisi Indonesia Ini Mengisi Itu Bukan Sekedar Mengisi Yang Mengisi Dengan Pengetahuan Mengisi Dengan Pendidikan Nah Di Tempat 1000 Hektare Itulah Setiap Kabupaten Ada Efeknya Tidak Ada Kenagalan Remaja Di Jalan Raya Minimal 6 Bulan Minimal 5 Bulan Karena Nanti Satu bulan Mereka Libur Ya Temtayangan Lagi Jalan Jalan Kesana Kemari Tapi 5 Bulan Tenang Orang Tua Bekerja Fokus Weekend Nengok Anak Mereka Asik Begitu Kualiti Tipe Iya Kemudian Anak Yang Berkualitas Tidak Dididik SMA Saja Ilmu Umum Saja Artinya Apa Namanya Vokasinya Ditinggal Semua Menuju Kepada Akademik Vokasi Ditinggal Nanti Kalau ada Seribu Ya Siapkan Seratus Yang Kecimpung Di Akademik Sembilan Ratus Vokasi Terisi Semua Vokasinya Macem Macem Andainya Mau Mengekspor Tenaga Kerja Kualitasnya A Bukan Kualitas Di Dapur Di Dapur Itu Bukan Tukang Masak Tukang Nyuci Kalau Tukang Masak Masih A Ini Tukang Nyuci Piring Dia kan Repot Kalau Begitu Kalau Umpamanya Diminta Tenaga Kerja Apa Yang Mau Dikasih Di Depan Atau Di Belakang Di Depan Berapa Kalian Mau Memberikan Mimbalan Jadi Punya Nilai Itu Dari Pendidikan Kalau Mau Hitung Hitungan Ekonomi Nah Kalau Seperti Sekarang Kan Repot Ini kan Lagi-lagi Out of the box Saya Tapi Ketika Bicaranya Adalah Tanda Penting Ya Kawan-kawan Atau Siapa Yang Ikutan Di Dalamnya Ini kan Saya punya Wali Santri Yang Wali Santrinya Itu Juga Dari Berbagai Macam Berbagai Background Gimana Saya Menyampaikannya Kepada Mereka Bahwa Ini Loseh Punya Pemikiran Yang Jauh Seperti Ini Yang Gak Usah Dikatakan Pemikiran Jauh Seperti Ini Inilah Yang Kita Kerjakan Bersama Sama Nanti Kalau Inilah Pemikiran Jauh Seperti Ini Wah Sombong Amat Gak Gak Usah Sombong Ini Yang Kita Buat Ini Hayuk Kita Teruskan Seperti Apa Peningkatan Kan Enak Begitu Itulah Kebersamaan Sering Dialog Dengan Wali Santri Kalau Dialog Itu Tidak Harus Sering Tapi Paham Tidak Apa Yang Kita Lakukan Ini Dengan Mengikuti Apa Yang Ada Di Dalam Kampus Itu Sudah Masuk Dalam Mereka Itu Paham Kemudian Tidak Ada Gangguan Dari Wali Santri Maksudnya Gangguan Itu Ya Sikap Yang Tidak Terpuji Itu Menamakan Menandakan Kepahamannya Maka Wali Santri Tidak Ada Itu Yang Macem Macem Ya Program Ini Namanya Sheikh Al-Zaitun Files Kalau Ada Al-Zaitun Files Ini Sheikh Al-Zaitun Files Pertanyaan Terakhir Saya Karena Saya Masih Masih Mereka Terus Podcast Dengan Saya Saya Kira Masih Banyak Yang Harus Saya Kulik Lagi Dari Sheikh Al-Zaitun Ketika Sheikh Sudah Membuat Al-Zaitun Sekarang Sudah 25 Tahun Saya Belum Mau Bicara 25 Tahun Kedepan Karena Saya Masih Ingin 25 Tahun Kebelakang Bagaimana Sheikh Merawat Lingkungan Atau Masyarakat Mahat Al-Zaitun Pertanyaan Terakhir Saya Maksudnya Merawat Itu Apa Itu Ya Membina Mereka Bekerjasama Dengan Mereka Memberdayakan Mereka Pun Sebaliknya Al-Zaitun Tanda Petik Mampu Memberikan Manfaat Besar Untuk Masyarakat Sekitar Satu Kalau Ditanya Begitu Wak Filt Jana Haga Ini Ini Ajarin Yang Ada Dalam Quran Oke Ayomilah Dengan Sayap Orang Yang Bersama Sama Orang Yang Mempercayai Kan Yang Mempercayainya Saja Di Ayomi Yang Tidak Mempercayai Belum Tentu Mau Di Ayomi Untuk Menjaga Supaya Tetap Ya Sudah Ajaran Ilahi Mengatakan Alaikum Amfus Jaga Diri Kita Semua Tidak Bakal Mampu Orang Yang Mau Menyesatkan Kita Itu Namanya Punya Pendirian Punya Integritas Kemudian Dalam Ekonomi Kita Ajak Kerjasama Di Budang Ekonomi Yaitu Berkoperasi 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 Koperasi Itu Banyak Tidak Sekedar Hanya Keperekonomian Sambung Rasa Ada Setia Kawan Ada Merasa Memiliki Usaha Itu Jadi Apa namanya Ekonomi Kita Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Koperasi Tidak Pernah Mengatakan Ekonomi Syariah Karena Di Dalam Kerakyatan Itu Ada Mengandung Yang Bahasa Sekarangnya Itu Dinamakan Demokrasi Ya Ada Kandungan Disitu Ekonomi Terkandungan Disitu Sosial Budaya Indonesia Sudah Punya Nah Jangan Menawarkan Yang Bukan Indonesia Nah Kita Punya Dasar Negara Tapi Sering Menawarkan Sesuatu Yang Tidak Seperti Yang Dikendaki Dasar Negara Jadi Merawat Itu Begitu Sampai Tidak Kemana Mana Artinya Tidak Kemana Mana Itu Bukan Lokal Sentris Bukan Bukan Lokal Sentris Nanti Akan Terjadi Dunia Ini Sudah Global Ya Pendidikannya Nanti Masuk Kependidikan Global Itu Setelah 25 Tahun Kita Terangkan Sekarang Ekonomi Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Koperasi Pendidikan Seperti Apa Yang Ada Ini Dan Akan Kita Tingkat Karena Perguruan Tingginya Saja Masih Dibatasi Agama Nanti Jangan Agama Terus Universitas Kalau Universitas Itu Apa Semua Ada Tapi Nama Tetap Azaitun Enggak Kita Nama Yang Lain Sudah Gadung Melekat Nama Itu Kalau Semuanya Azaitun Ini Kenapa Nama Masjid Rahmat Nyalamin Kenapa Nggak Masjid Azaitun Oh Nggak Azaitun Jangan Jadikan Masjid Azaitun Itu Berbuah Rahmatan Nyalamin Tempat Sujudnya Di Masjid Rahmatan Nyalamin Tempat Jangan Zaitun Lagi Jadi Sikap Nama Azaitun Itu Kalau Sholat Di Masjid Yang Rahmatan Nyalamin Karena Kenapa Intinya Toleransi Perdamaian Itu Diajatkan Oleh Umat Manusia Dan Diwajibkan Bagi Seluruh Umat Manusia Closing Tahun Kebelakang Atau Proses Dari 25 Tahun Ini Sehingga Azaitun Mampu Memperjalankan 25 Tahun Tiga kata Yang Saya Mau Ungkapkan Untuk Azaitun 25 Tahun Kan Sudah Yang Sudah Saj Sehat Sudah Sehat Kan Bisa Cerdas Kalau Sudah Bisa Cerdas Itu Ngerti Kemanusiaan Maka Manusia Tidak Jangan Jauh Jauh Dari Siap Terima Kasih Saya Azaitun Saya Masih Di Panjeng Gumilan Magister Pertanian Logers Karena Tadi Saya Sudah Mengajukan Untuk Bisa Podcast Lagi Di Tema Selanjutnya Episode Kedua Kita Akan Membicarakan 25 Tahun Seperti Gagasan Syekh Azaitun 1000 Tahun Indonesia Raya Gemilang Dan Podcast Atau Talkshow Kali ini Saya Tadi Dengan Tim Mengatakan Ini Adalah Talkshow Pertama Kita Dengan Syekh Azaitun Terus Yang Kemarin Kemarin Gimana Yang Kemarin Itu Warming Up Kita Terhadap Perjuangan Atau Perjalanan Mahat Azaitun Jadi Ini Adalah Trigger Atau Momentum Kita Ke 1000 Tahun Indonesia Raya Gemilang Tetap Di Lokis Files Bersama Syekh Azaitun Files Dan Saya Nah Saktian Mengucapkan Assalamualaikum Merdeka Reka Reka Reka